Halo teman-teman, jumpa lagi di Libra Channel Masak-Masak Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Hari ini kita masak apa ya? Hari ini kita akan masak potato crust pizza Atau pizza kentang tanpa oven Atau kita gunakan dengan teflon untuk masaknya Oke, tidak berlama-lama kita bahas satu per satu Untuk bahan dari adonan pizzanya Pertama kita siapkan 4 buah kentang dengan ukuran besar Kemudian 3 busir telur 1,5 sendok teh garam Kemudian 14 sendok teh merica 1 sendok makan tepung maizena Roti tawar, 2 lembar, kemudian cacat Kemudian 50 ml susu cair Oke, kemudian untuk topping Kita siapkan 4 sendok makan saus tomat 1,5 sendok teh oregano 1 mangkok sayur campur atau mix vegetable Yang instan yang sudah jadi Kemudian 1 bawang bombay Kemudian 1 sendok teh garam 1,5 sendok teh lada hitam Kemudian keju mozzarella Atau quick melt atau cheddar secukupnya Untuk pertama-tama Kupas kentangnya Setelah dicuci bersih Dan kentang ini kita parut ya teman-teman ya Untuk modelnya bisa parut kasar Atau parut halus Saya sendiri menggunakan parutan keju Kemudian nanti setelah kita parut Ini kentangnya akan basah Nah kita peras, kita buang airnya Dan menghasilkan seperti ini ya Setelah itu kita tambahkan Semua bahan adonan untuk pizzanya Kita masukkan cacahan roti Kemudian garam, merica Tambahkan telurnya Kita aduk kembali Kita masukkan susu ya Sedikit saja Nah untuk susu ini juga sebenarnya bisa di skip Kalau teman-teman ingin adonan yang lebih lembut Bisa ditambah susu Tapi misalnya teman-teman ingin lebih crunchy Untuk susunya bisa di skip ya Kemudian tepung maizena Kemudian kita aduk-aduk kembali Sampai semuanya tercampur rata Nah teman-teman Ini tepungnya Sudah saya beri sedikit minyak goreng Kemudian adonan tadi kita tuang Kita memasaknya dengan api kecil ya Supaya tidak cepat gosong teman-teman ya Nah kita ratakan Permukaannya Kita kecilkan apinya Nah kita tutup Kita biarkan Sampai nanti Permuka Kita biarkan sampai Adonan yang di bawahnya sudah kering Nah kita akan balik Cara yang seperti ini Kita pertama pindahkan dulu ke piring Kemudian dibantu piring dan sendol Ini adonannya kita balik Nah seperti itu Sudah kering ya Nah bila sudah kita balik seperti ini Saatnya kita siapkan Untuk toppingnya Pertama kita iris kecil-kecil Bawang bombaynya Kemudian sosisnya Kita iris tipis-tipis Kemudian saya tambahkan bakso Kita iris tipis-tipis juga Nah setelah semua bahan selesai kita siapkan Pertama kita tumis bawang bombaynya Sampai wangi dan buru warna kecoklatan Kita masukkan mix pager labelsnya tadi Kita tambahkan Kita tambahkan Lakso dan sosis Ini kita masaknya tidak perlu terlalu lama ya teman-teman ya Karena nanti pada saat kita jadikan topping Akan dimasak lagi Kemudian tambahkan untuk merica dan garam Nah setelah semua tercampur rata Kita kembali ke adonan pizzanya Kita pertama kita oles dulu dengan saus tomat Kemudian kita taburkan oregano di atasnya Oh iya teman-teman Untuk adonan pizza ini Nanti pada saat kita memasaknya Kita sambil tusuk-tusuk di atasnya ya Dengan pisau seperti itu Supaya bagian tengahnya juga matang Nah setelah itu kita masukkan Untuk sayur-sayuran yang sudah kita tumis tadi Setelah semuanya rata Saatnya kita tambahkan keju deh Untuk keju ini Sebagian saya parut Sebagian saya cincang ya Supaya kejunya melimpah seperti itu Nah setelah itu kita tutup kembali Kita biarkan sampai kejunya meleleh Dan bawah untuk adonannya juga sudah matang Selesai deh Potato craft pizzanya siap disantap Ini enak loh Baik kita saatnya cicip-icip untuk anak-anak Terima kasih ya teman-teman Sudah menonton sampai selesai Dadah Abang ini enak loh sekali ya Ini kita makan dengan lahat Abang? Abang ini enak loh si spokes Namun di sini Aku di Kemal Bener Aku sedap katakan Sepanjang Dunes selamat menikmati selamat menikmati